Kitab Kejadian, Pasal Delapan Airbah Berhenti Allah tidak lupa terhadap Noh. Allah mengingat dia dan semua binatang yang bersamanya dalam perahu. Allah membuat angin berhembus ke atas bumi, dan semua air mulai menghilang. Hujan berhenti turun dari langit, dan air berhenti mengalir dari bawah bumi. Air yang menutupi bumi mulai berangsur-surut. Setelah 150 hari, air sudah cukup rendah sehingga perahu menyentuh tanah kembali. Perahu berhenti di sebuah gunung di Ararat. Itu terjadi pada hari ke-17, bulan ke-7. Air terus turun, dan pada hari pertama bulan ke-10, puncak gunung sudah di atas air. Empat puluh hari kemudian, Noh membuka jendela yang telah dibuatnya pada perahu. Kemudian dia mengeluarkan burung gagak. Burung gagak keluar dan kembali hingga tanah kering dan air surut. Nuh juga mengeluarkan merpati. Ia mau agar merpati itu mendapatkan tanah yang kering. Ia ingin tahu apakah air masih menutupi bumi. Merpati belum dapat menemukan tempat untuk beristirahat, karena air masih menutupi bumi, sehingga merpati kembali ke perahu. Nuh mengulurkan tangannya dan menangkap merpati itu dan memasukkannya kembali ke dalam perahu. Setelah tujuh hari, Nuh kembali mengeluarkan merpati. Dan sore itu, merpati kembali kepada Nuh. Merpati membawa daun zaitun segar dalam mulutnya. Hal itu menunjukkan kepada Nuh bahwa ada tanah yang kering di bumi. Tujuh hari kemudian, Nuh kembali mengeluarkan merpati. Tetapi kali ini, merpati tidak kembali ke perahu. Setelah itu, Nuh membuka pintu perahu. Ia melihat bahwa tanah telah kering. Hari itu, hari pertama, bulan pertama, tahun itu. Ia telah berumur 601 tahun. Pada hari ke-27, bulan kedua, tanah benar-benar sudah kering. Kemudian Allah berkata kepada Nuh, Tinggalkanlah perahu. Engkau, istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anakmu harus pergi keluar sekarang. Bawa setiap binatang yang ada keluar dari perahu dengan engkau. Semua burung, binatang, dan segala sesuatu yang merayap di atas bumi. Binatang itu berkembang biak dan memenuhi bumi kembali. Nuh keluar dengan anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya. Semua binatang, segala sesuatu yang merayap, dan setiap burung meninggalkan perahu. Semua binatang keluar dari perahu berkelompok. Kemudian Nuh membangun mezbah untuk memuliakan Tuhan. Nuh membawa beberapa burung yang bersih dan beberapa binatang yang bersih, dan dia membakarnya di mezbah sebagai pemberian kepada Allah. Tuhan mencium persembahan itu dan berkenan kepadanya. Tuhan berkata dalam hatinya, Aku tidak lagi mengutuk tanah sebagai cara menghukum manusia. Orang adalah jahat dari sejak mereka muda. Jadi, aku tidak lagi membinasakan setiap makhluk hidup di atas bumi seperti yang telah kulakukan. Selama bumi berlanjut, selalu ada waktu menanam dan waktu panen. Dan selalu ada yang dingin dan yang panas. Musim panas dan musim dingin. Siang dan malam di bumi. Sampai jumpa di atas bumi.